Saya kira terkait dengan kejadian sejak sore hari tadi ya, sampai dengan malam hari ini di Sawi Marampak ini, saya kira ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi, baik pembelajaran untuk masyarakat, tetapi juga pembelajaran untuk aparat tiap penegar hukum atau aparat keamanan di Manopari. Jadi, tentu memang di satu sisi masyarakat harus menahan diri karena kita ada dalam masa pandemi COVID-19, sehingga hal-hal yang membawa kita untuk kemudian mengganggu keamanan, kenyamanan, dan juga kebenteraan orang lain, ini kita hindari. Jadi, walaupun misalnya itu sudah terlanjur terjadi, juga saya himbaw kepada aparat keamanan untuk secara persuasi bisa menangani atau melayani masyarakat kita dengan baik begitu, untuk kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi masyarakat ini kan, ya, kadang pikiran mereka tidak sama dengan kita yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi. Sekarang terjadi hal-hal yang seperti yang tadi dirasakan, mereka melakukan penilaian-penilaian sendiri-sendiri. Sehingga banyak hal yang sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan, tetapi karena ada banyak hal yang memang tidak bisa kita antisipasi dari awal, kemudian itu terjadi. Karena itu, ini adalah masalah di malam hari ini. Jadi, pembelajaran untuk kita semua, untuk ke depan kita berhati-hati. Masyarakat juga berhati-hati, kemudian juga kita, para keamanan, termasuk masyarakat-masyarakat lain yang sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang rasional, juga kita semua berhati-hati untuk, mari. Pertama, bahwa kita masih ada di masa pandemi COVID-19, jadi mari kita semua berusaha mengendalikan diri kita sendiri, kemudian juga menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dan mari kita jaga keselamatan. Keselamatan dari kita dan juga seluruh keluarga masyarakat daripada di Manokwari, khusus untuk aparat keamanan, saya tetap berharap bahwa mari kita jaga, lindungi, dan kita selamatkan seluruh keluarga masyarakat. Dan kita pergi masyarakat.